Kebijakan akan ditutupnya jalur puncak Cisarwa, Kabupaten Bogor pada pergantian malam tahun baru 2019 mendatang mengundang banyak reaksi bagi warga setempat, khususnya bagi warga menengah ke bawah yang bergelut dalam usaha dagang. Mereka menilai jika penutupan diberlakukan dipastikan akan merugikan. Karena saat pergantian malam tahun baru menjadi salah satu peluang usaha yang besar untuk meraup untung besar, karena meluapnya masa yang akan menikmati malam tahun baru di kawasan puncak. Untuk masyarakat kalau ditutup, kayak kemarin ada pemasukan sepi. Lagian jalan juga sepi banget penuh buat perut kemarin. Bagusnya normal aja. Mengaih serjeki di malam tahun baru. Kemudian ketika kebijakan tersebut dilaksanakan, maka tamu-tamu kami yang dari Jakarta mau datang ke puncak, itu banyak tidak jadi, banyak dibatalkan. Mereka terkena kendala penutupan. Dan tidak itu saja, ada juga tamu-tamu yang mau ke puncak, misalnya mau ke pilau, dia udah booking, mau malam tahun baru, mau datang. Karena datangnya telat, keburu ditutup, akhirnya mereka malah inap di jalanan. Dari Cisarua, Kabupaten Bogor, Ekorosandi melaporkan. Dari Cisarua, Kabupaten Bogor, Ekorosandi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.